PEMBICARA 1 Ada salah seorang anaknya yang masih membutuhkan perhatian karena mengalami gangguan mental. Pak Rusli memilih untuk dilakukan perawatan di rumah. Hingga Fitrianti Agusinda memberikan bantuan uang tunai dan sembako berupa beras dan mie. Untuk kebutuhan Pak Rusli selama menjalani perawatan. Selain itu, Fitri meminta kepada perangkat pemerintah tempat seperti RT dan Lurah serta camat hingga petugas puskesmas untuk turun ke lapangan dan memperhatikan warga yang mengalami sakit. Kalau dibawa ke rumah sakit bari, maka seluruh biaya akan ditanggung. Tapi karena beliau memang keke tidak mau, karena kondisi hal-hal yang lain, karena memang ada satu orang keluarganya juga yang membutuhkan perhatian, anaknya ke kelainan mental. Jadi beliau tidak ingin meninggalkan keluarga. Ini kita cukup pahami, nanti kita titip saja melalui puskesmas untuk terus memantau kondisi Pak Rusli supaya nanti bisa diobati secara ini ya, kontinu ya. Nanti mengisap kepada setiap kelurahan dan kecamatan, terutama puskesmas, untuk rajin-rajin turun ke lapangan, memantau warganya, untuk mengkondisikan supaya warganya dalam kondisi sehat, jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Karena setiap kecamatan, setiap kelurahan, terutama puskesmas, mempunyai cakup dan wilayah tanggung jawab, yang harusnya mereka tahu betul, setiap warga yang sakit itu harus betul-betul bisa mereka data dengan baik. Dengan kedatangan wakil wali kota Palemang ini, Rusli mengukapkan dirinya sangat berterima kasih karena ada perhatian yang langsung melihat kondisi dirinya. Berapa lama Pak? Sebulan. Sebulan Pak ya? Pak ini tadi sudah kedatangan Ibu Owa Kwapo gitu yang kita ingin keterti Pak. Kita harap keterti Pak. Ibu apa? Ibu Petri tadi ibu Petri tadi. Ibu Petri tadi. Ibu Petri tadi. Ibu sekedar dia akan menunjuk saran. Nah dia bawa ke rumah sakit pari. Tak rawat minat.